Jadi ceritanya dimulai dengan diperhatikan Doraemon yang berkemas dan dia bilang kalau dia akan pergi ke abad 22, dua diajak Dorami. Nobita menyamangati Doraemon, pasti enak liburannya di masa depan. Katanya, namun Doraemon gak tega ninggalin Nobita yang sendirian. Namun Nobita gak keberatan karena Doraemon pergi cuma satu hari saja. Nobita meyakinkan Doraemon agar jangan terlalu khawatir dan dia pun angkat Doraemon menuju mesin waktunya. Doraemon pun pergi dan Nobita tips salam buat Dorami dan Sewasi. Tiba-tiba Doraemon muncul lagi dan mengingatkan Nobita untuk mengerjakan PR musim panasnya. Doraemon masih takut Nobita di jalanin Sunio dan Jayan. Tiba-tiba datang Doraemon ke sana, Doraemon tahu kalau Doraemon pasti khawatir sama Nobita. Jadi dia datang buat jemput Doraemon. Doraemon pun pamit ke Nobita dan memaksa Doraemon buat pergi. Doraemon dan Doraemon pun pergi ke masa depan abad 22. Mereka pun tiba di abad 22, Doraemon pun sampai di rumah dan bertemu dengan Sewasi, cucu Nobita di masa depan. Doraemon memberikan peraiki dari abad 21 untuk Sewasi. Namun saat Sewasi akan makan, tiba-tiba ada yang menelpon Doraemon. Tiba-tiba Doraemon teriak di telpon yang membuat Doraemon kaget. Doraemon di sana pamit keluar karena diajak temannya. Katanya, Doraemon kesal Doraemon pergi padahal Doraemon yang mengundang Doraemon ke sini. Di sana Sewasi mempersenakan Doraemon buat nonton TV, santai. Saat menonton TV, Doraemon melihat adalah kepintaran dan dia jadi ingat Nobita yang ditinggalkan di abad 21. Namun Sewasi memberitahu untuk santai saja dan lupakan kakek. Katanya Doraemon diam di balkon sambil melihat pemainan kota. Namun Doraemon di sana malah bingung mau ngapain. Doraemon masuk lagi ke rumah dan menanyakan Sewasi apakah PRnya sudah dikerjakan. Namun Sewasi bilang kalau dia bukan Nobita yang males mengerjain PR dan tak perlu dikasih tahu. Sewasi bilang kalau PRnya adalah membuat robot tunggu simpanan. Tiba-tiba dapet telepon ketika itu dari Jambu pun nanyain ke Sewasi apakah robotnya sudah beres. Namun Sewasi bilang robotnya belum beres. Karena Jambu mengajak Sewasi kalau robotnya beres. Nanti kita bertarung teman Jambu yang seperti Suneo pun bilang kalau robotnya hebat yang bisa menunjuk seperti roket. Dan ternyata robotnya besar banget. Di sana Sewasi bingung dia cuma punya onderdeer murahan. Doraemon punya isi yang akan membantu Sewasi dia mengeluarkan penumbung mesin katanya dengan diberi cairan ini. Mainan pun bisa tumbuh jadi robot. Doraemon pun mencobanya dan robotnya menyala. Doraemon menambahkan lagi cairan dan robotnya semakin besar. Namun tiba-tiba robotnya rusak dan jadi penyok. Dan Sewasi gak yakin robotnya bisa bertarung. Tiba-tiba Doraemon menggunakan alat bernama mesin pembuat dari hati. Katanya tinggal memesan alat yang diinginkan dengan mesin ini. Mesin ini akan memberi tahu cara membuatnya. Kata Doraemon ini alat yang dia dapat dari Doraemon Sewasi kemudian bilang ke alat itu kalau dia ingin robot yang bisa mengalahkan siapapun. Tiba-tiba alat itu bergerak dan keluar sebuah buku panduan. Doraemon mengajak Sewasi untuk membuat robot sesuai buku panduan yang keluar. Setelah beberapa saat robot pun jadi. Namun Sewasi gak yakin robotnya kuat buat bertarung. Tapi Doraemon yakin kalau robot ini kuat. Namun Doraemon malah dipukul oleh robot itu. Dan robot itu bilang kalau dia gak akan bertarung. Tapi cuma bisa menarik. Sewasi bilang kalau robot seperti ini dia bisa diketawain sama si Jambu. Doraemon pun bingung kenapa alatnya gak ada yang benar. Lalu dia menggunakan siun yang mewah dan katanya dengan robot itu bisa kita jadikan mewah. Namun baru beberapa saat tiba-tiba alatnya berhenti karena baterainya habis. Jadi robot tadi cuma setengah mewahnya. Doraemon kemudian mengeluarkan mochi penangkap dari TV. Doraemon bilang agar kita mengambil robot dari TV ini. Dengan ini mereka menemukan robot yang inginkan. Dan Doraemon siap untuk menangkap dia. Malah menangkap Godzilla. Mereka pun dikejar sampai sempatnya hancur. Sewasi menyuruh Doraemon buat disirat saja. Setelah beberapa saat Sewasi berhasil membuat sesuatu dengan... Dan sebagai peminta maaf, Doraemon akan memberikan hadiah. Doraemon pun mendekati Sewasi dan memasukkan permen cepat dan lambat ke mulutnya. Katanya permen hijau bisa mempercepat pikiran. Dan permen merah bisa memperlambat pikiran. Tiba-tiba Sewasi menjadi malas dan ternyata Doraemon salah memberikan permen. Dia malah memberikan permen merah. Akhirnya Sewasi selesai membuat robot yang bagus. Katanya segini saja bisa melawan jambu dan yang lain. Mereka pun sampai di pusat taman kota. Taman kota disana udah ada jambu dan teman-teman sebesarnya dengan robot yang akan melawan robot Sewasi. Mereka pun saling melawan. Namun berapa saat robot Sewasi terjatuh. Saat jambu senang, robot Sewasi melawan robotnya hingga jatuh. Robot jambu melawan lagi dengan tonjokan roket. Namun saat akan melawan terakhir, Doraemon dengan cepat menempelkan sesuatu yang membuat robot mereka menari. Sama, Sewasi pun marah ke Doraemon disana. Dan saat sehari, Doraemon pulang dan melihat Doraemon yang marah sama Sewasi. Karena Doraemon ikut campur urusan Sewasi. Namun untungnya Sewasi sih gak marah dan memaafkannya. Akhirnya Doraemon pulang ke rumah dan kaget melihat Nobita nangis. Nobita kaget Doraemon udah pulang dan dia bilang kalau Jaya dan Suneo menjahilinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.